Dalam 24 jam, perlawanan Islam di Irak memburbardir posisi militer Israel secara berturut-turut. Setidaknya dua bandara Israel di Haifa meledak dan mengalami kerusakan akibat serangan Irak. Israel juga diklaim mengalami kerugian cukup besar akibat insiden tersebut. Dilansir dari Al-Mayadeen, serangan perlawanan Irak itu diluncurkan sejak Rabu 3 April. Pelawanan Islam di Irak menyatakan pada hari Rabu dini hari bahwa pejuang mujahidin menargetkan bandara Haifa yang diduduki. Pasalnya pasukannya menggunakan drone mematikan untuk menyerang pos vital Zionis tersebut. Di hari yang sama perlawanan Irak kembali menyerang Israel. Yakni dengan meluncurkan drone ke bandara Rahmat David di Haifa yang diduduki. Serangan perlawanan Irak bukanlah yang pertama. Sebelumnya kelompok yang didukung Iran ini menargetkan beberapa pos penting Israel. Seperti pangkalan udara, kantor kementerian keamanan, hingga pembangkit listrik. Diketahui sebelum menghancurkan bandara Haifa, perlawanan Islam Irak telah menargetkan pangkalan udara Telnov pada selasa 2 April. Perlawanan Irak dalam aksinya mengaku rentetan serangan ke Israel itu sebagai respons atas kekejaman IDF terhadap warga Palestina di Gaza. Pasukan tersebut juga menekankan akan terus menyerang benteng pertahanan Israel.